Kuat terhadap tanah atau lahan, tapi kalau tidak dikuasai, tetap saja dia tidak memiliki nilai yang luar biasa. Dikuasai ini maksudnya apa nih? Kita alir di situ gitu? Kita buatkah sebuah pengelolaannya lahan itu? Apakah diparin, dipatok, dibuat bangunan-bangunan permanen, ditanamin-tanamin permanen yang keras gitu ya. Kelapa, pinang, sakwiit. Jadi nggak kosong aja gitu? Nggak kosong. Jadi ada penguasaan fisik terhadap tanah, sehingga ketika alasannya mau sertifikat hak milik kalau dia tidak dikuasai dari tanah terlantar, maka ini akan berdampak buruk terhadap si pemilik sah dari tanah atau lahan, diklaim orang ketika orang itu bisa menguasai dengan bertahun-tahun justru. Dalam pasal 180, Undang-Undang Cita Kerja, nomor 11 tahun 2020, pemerintah bisa mengambil alih itu lahan terlantar yang sudah diberikan izin. Apakah HGU, hak guna bangunan atau penguasaan terhadap pakai suatu lahan ketika dua tahun berturut-turut tidak dia kuasai, tidak dia kelola, tidak dia manfaat yang berdasarkan perizinannya, maka negara bisa mengambil itu lahan. Untuk kepentingan negara, apakah dialihkan kepada untuk kepentingan masyarakat tempatan yang lebih bermanfaat? Maka hati-hati, jadi bentang-bentang SHM ditinggalkan begitu saja, kuasai, gitu. Jangan lengah ya? Jangan lengah, buat kayak pagar, seng gitu ya, oke kita akan terlantarkan, gitu. Tapi jangan terlantarkan begitu saja sehingga rumput-rumput yang rumput-rumput jadilah tidur, kuasai. Secara fisik ketika orang mau mengklaim, ini sudah lebih lama itu menguasai daripada orang mengklaim, mencuri dengan memanfaatkan, oh ini lahan kosong, itu lahan tidur, pasti orangnya nggak ada, cari tahu ini siapa yang punya.